Jajaran Satres Krim Polres Jember, Jawa Timur berhasil membekuk pelaku pembunuhan perempuan masih berusia di bawah umur. Pelaku berinisial RAT ini telah menggorok leher pacarnya yang masih pelajar berinisial AR di tempat pembuangan sampah di Desa Jatisari Kecamatan Kencom Jember. Saat itu, pelaku yang berasal dari Kecamatan Gumukmas mengajak perempuan tersebut di TKP pada saat menjelang maghrib. Pelaku juga sempat mencoba membuang seluruh barang bukti di sungai. Untuk menghilangkan jejak kejahatannya, aksi tersebut karena korban meminta pertanggung jawaban kepada pelaku. Karena telah hamil dua bulan akibat hubungan gelap yang mereka lakukan. Untuk kejadian, pada hari Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022 sekitar jam 18.00 dengan PKP di area pembuangan sampah yang ada di pinggir sawah, merupakan di Desa Jatisari, Kecamatan Kencom, Kapten Jember. Untuk korban atas nama AR, merupakan seorang pelajar dengan usia 17 yang beralaman di Gumukmas, Kapten Jember. Dan untuk tersangka adalah saudara RAE, ini warga Jember Ingat, peratah tahun 2000. Pekerjaannya adalah firas pasta, biasa mencari rumput yang bersangkutan dengan alamat Gumukmas yang merupakan masih tetangga dari korban. Untuk kronologisnya, jadi pada Kamis kemarin, yang bersangkutan mengajak korban menggunakan sepeda motor, kemudian sampai di PKP, yang bersangkutan langsung menggorok leher korban dan melukai pada bagian perutnya. Setelah itu, yang bersangkutan tinggalkan tubuh korban di TKP, dan kemudian tersangka melahirkan diri dan membuang barang peti di sungai. Yang bersangkutan ada satu unit sepeda motor, kemudian satu bilah selurit yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Untuk modusnya, jadi antara korban dengan tersangka, ini memiliki hubungan asmara, dan saat ini untuk korban hamil kondisinya, dan diperkirakan sudah dua bulan. Pada saat yang bersangkutan dimintaikan pertanggung jawabat, tersangka kemudian berusaha untuk menghilangkan nyawa korban dan membuat seolah-olah di tempat kejadian perkara bahwa korban mengalami pembegalan. Karena kendaraan itu diambil. Terhadap tersangka, kita kenalkan pasal 80 S1, nanda nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal hukuman 15 tahun dan sungguh pasal 338 KUHP. Nanti akan kita terus lebih lanjut, apakah ada percanaannya? Kalau memang ada percanaannya, tentunya akan kita terangkat juga pasal 3340 KUHP. Mungkin itu yang sudah dapat saya sampaikan, ada perintahnya kan? Untuk hubungan asmaraannya itu sudah berapa lama? Nanti kita akan dalami, yang telah yang bersangkutan sudah melakukan hubungan badan dan kondisi korban sampai saat ini sedang dalam kondisi hamil. Pelaku tertangkap di mana ini? Untuk pelaku, tadi di pagi dilakukan pengejaran oleh rekan-rekan penyidik saat restring. Kita makan tadi di... Di Kumas. Di Kumas. Waru Kopi ya? Di Waru Kopi. Terima kasih telah menonton!